Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada Jemaat Dekolose, fasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Keselamatan adalah dambaan setiap orang. Semua orang ingin mengalami kehidupan yang baik di dunia ini dan ingin memiliki kehidupan kekal di dalam sorga. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan tersebut dapat kita miliki kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah inti kekristenan. Kekristenan bukanlah sekedar agama yang menuntut seseorang mempercayai suatu ajaran tertentu dan melakukan hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kekristenan adalah kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Layaknya seorang anak kecil yang tidak dapat hidup kalau tidak bersama orang tuanya sekalipun ia mengenal siapa orang tuanya. Demikianlah kita. Seberapa banyak pengetahuan kita tentang Tuhan, tetapi kita akan binasa tanpa persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Melalui ayat-ayat renungan kita ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa menerima Kristus adalah awal dari kehidupan kita bersama dia. Saat kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saat kita percaya, kita menerima karunia roh kudus, kita dimetraikan dengan roh kudus. Bahwa dalam persekutuan dengan Kristus, kita harus hidup dalam pimpinannya. Mereka yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita hidup dalam pimpinan Tuhan dengan berakar, dibangun, dan dikuatkan dalam iman. Tuhan Yesus mau memimpin kita dalam kehidupan jika kita memberikan hidup dan menyerahkan kehendak kita kepadanya. Ingat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma Fasal 12, ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemuran Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang berikutnya, Tuhan Yesus akan membimbing kita kalau kita mau belajar dari hidupnya dan pengajarannya. Dalam Kolose Fasal 3, ayat yang ke-16, Rasul Paulus menuliskan, Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan untuk mengalami bimbingan Tuhan dalam hidup kita, kita harus ingat, kita harus selalu sadar bahwa roh kudus yang diberikan kepada kita, memberikan kuasa kepada kita. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus menggunakan ilustrasi berakar dalam Kristus. Sebagaimana tanaman mengambil makanan dari dalam tanah melalui akarnya, demikian juga kita mengambil kehidupan dan kekuatan kita dari Kristus. Semakin kita mengambil kekuatan dari Kristus, semakin kita kuat menjalani kehidupan ini. Kekuatan dari Tuhan akan membebaskan kita dari kekuatiran dunia. Bagaimana kita melakukannya? Dengan setia berdoa, merenungkan firman Allah, dan beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus melalui iman kepadanya. Percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan mari kita hidup taat dalam pimpinannya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.